Udah cantik banget kan warnanya Kita purulukan aja nih ke dalam nasi Ayamnya kita lahapkan nih ke dalam mupsi Neng, bismillahirrahmanirrahim Hai 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 semuanya Ketemu lagi bersama Si Neng Assalamualaikum Wr Wb Gimana nih Kabar sahabat atau guys-guys di rumah nih Mudah-mudahan sehat selalu ya guys Amin Biar bisa nonton terus channelnya si Neng Oke kali ini Si Neng pengen yang Berkuah-berkuah Apa tuh? Si Neng mau bikin Opor ayam Wah pasti enak kan Atau pedopisan Oke Si Neng mau nerangin atau jelasin Ini ya bahan-bahannya Yang pasti ayam ya Ini ayam yang udah direbus sebentar Atau dikulub dulu ya Buat bumbu opornya Si Neng disini ada kunyit alias koneng Nih guys kuning Kunyit Wanginya kan Hmm harum banget Dikunyit Biar gak bau amis ayamnya Dan biar warnanya juga merona Ada juga nih bawang putih Bawang putihnya Lalu ini bawang merahnya Kalau pengen pedas boleh nih Tambahkan cabai atau cengek ya Yang merah Lalu ada Buncang alias kemiri ya Ini buat bumbu halusnya Lalu buat penambah aromanya Ada juga daun salam Daun bawang Sama Sereh Sereh Nih Sereh Lalu ada Tomat juga Oke Sekarang si Neng Mau bikin bumbu opornya dulu Biasa Diulek Dipake Ulekan Alias Coet sakti Si Neng Oke Siap Sekarang kita Memasak Kita ambil Kunyitnya Alias konengnya Yang merlotot ini Kita masukkan ke dalam Coet Sakti si Neng nih Yang udah dicuci ya Kuning kunyitnya Kita iris-iris aja kasar Seperti ini nanti juga akan ditumbuk ya Lalu kita masukkan bawang putihnya Secukupnya aja Karena bawang putihnya disini kecil-kecil Jadi si Neng mau ngasihnya 4 aja tuh Segini ya Potong aja kasar Seperti ini Biar gampang Nanti pas di renausnya ya guys Lalu kita tambahkan bawang merahnya Bawang merahnya 2 aja Karena besar-besar Alias Merlotot Jadi Kita potong-potong aja Seperti ini kasar ya Lalu jangan lupa juga Muncangnya Alias Kemirinya ya Kita masukkan juga Biar lebih pelem Alias Geri Sekarang kita tinggal renaus Kita tambahkan garam secukupnya aja ya Sedikit Lus atau renaus ya Buat para sobat yang di rumah Atau guys-guys di rumah Boleh bisa ditambahkan Kencur alias cikur Dan juga laja alias lengkuas ya Biar tambah kedua Tapi disini si Neng gak pake Jadi Seadanya dulu aja ya Pendasarnya aja Aduh guys Singbar baik ini mata nih Karena perih ya Ini nih Ada bawang merahnya Muluknya Jadi simbar way gini Jadi sedih sih Neng Kayak yang cedih ya Padahal karena bawang merah Oke guys Kayaknya udah cukup ya Buat renausnya Bukunya udah-udah agak halus Sekarang kita tinggal tumis Sampai haru Kita nyalakan dulu kompornya ya Bismillahirrohmanirrohim Nah Set Set Nah kita tunggu sampai Wajannya panas alias ngebur Kalau udah panas baru kita Kasihkan minyak Turun aja bumbunya Kesisi ya Biar menyatu padi Lalu kita nanti Kalau udah panas Lalu kita masukkan Kedalam wajannya Kayaknya udah panas ya Kita masukkan dulu minyaknya Secukupnya aja ya Oke Segitu aja cukup Lalu Kita tinggal masukkan nih Bumbu halus yang barusan Udah diulek Alias di renaus ya Kita masukkan Ancelomkan Terilaminya Tunggu sampai matang Atau harum ya Bumbunya Sampai wangi Dan harum ya Nanti kalau udah wangi Juga kecium ya Kalau udah matang Berarti itu tandanya udah wangi Aromanya sudah mulai Kecium nih wangi Berarti tinggal Lunggu matang ya Kalau udah wangi Wangi banget Berarti itu matang ya Nah kalau udah Udah wangi Udah matang kayak gini Kita tinggal masukkan Ayamnya Kita ancumkan nih Ayamnya Tuh Aduk-aduk lagi Seperti ini Jangan lupa Masukkan air secukupnya ya Seperti ini Ini airnya Apalagi pakai lontong ya Enak banget Jangan lupa Masukkan Daun salamnya ya Daun salamnya ya Biar wangi Serih ya Yang udah digeprek ya Kita geprek dulu Satu aja cukup Dan jangan lupa juga Dan jangan lupa juga Daun bawangnya Kita iris-iris kasar aja ya Hopor alesimeng ini rame banget Semuanya dimasuki nih Kerlut-kerlut tuh pas itulah Tuh Tuh aduk-aduk lagi dan jangan lupa juga nih Kasih bumbu ya Apa aja sih bumbunya Yang pasti garam ya Karena ayamnya tadi udah diungkap Dikasih garam sedikit Jadi kasih garam sedikit aja ya Jangan terlupanya Bumbu penyedapnya Jangan lupa ya Cukupnya aja ya Tergantung selera nih Marisa bubuknya ya Sama ladanya Tergantung selera juga Kalau gak pakai juga gak apa-apa Aduk-aduk lagi Jangan lupa juga Kasih gula putih secukupnya Atau misalkan gak ada gula putih Atau adanya gula merah boleh Sini-sini pakainya gula putih ya Oke Kita aduk lagi Tinggal kita masukkan santan kentalnya ya Aduh mucrat Kita kucurkan santannya Tuh Kayaknya udah aja segitu dulu ya Jangan banyak-banyak santannya Tapi ya tuh warnanya cantik banget kan Menggoda nih Kita coba dulu Icip dulu ya Opornya udah pas Apa belum nih Bismillah Hmm Aduk pisang Kurang air dikit Kemanisan dikit ya Kita coba Menyedap lagi ya Karena kurang pedo nih Oke Kita aduk lagi Warnanya cantik banget kan guys Kita coba lagi Icip lagi ya Hmm Pedok pisang Warnanya udah cantik Karena disini Sini ada tomat hijau Kita iris aja tomat hijau Ya Sebagai Hiasan aja Biar cantik Kita iris kasar-kasar aja Seperti ini Kita kucurkan Perlukan Nah Seperti itu aja Aduk-aduk lagi Udah cantik banget kan Warnanya Alhamdulillahirrobilalamin Kersihan dulu guys Kita coba lagi ya Icip lagi ya Kita coba dulu ya Icip dulu ya guys Udah pedo apa belum nih Sekarang Hmm Udah pedo kayaknya Kayaknya udah deh ya Opor Udah jadi Udah siap Tinggal kita hidangkan deh Oke guys Karena Ayam Opor ayam Alas inengnya Udah jadi Tuh Udah bebuluk-bukan gini Berarti tandanya udah mateng ya Dan rasanya juga udah Pas banget Alias pedo pisang Jadi kita matiin aja Kompornya ya Tuh Bebuluk-bukan kan Tuh Jadi tandanya udah mateng Kita matiin dulu kompornya Lalu kita hidangkan Oke kita masukkan Kedalam mangkok ya Uuuu Anginya juga enak banget nih Yang serang hidung Apalagi pake lontong Enak nih Kalo gak pake lontong Juga pake nasi putih Anget nih Cocok banget Apalagi hujan-hujan Kayak gini Pedo pisang Karena disini Disini eneng nih Di rumah lagi hujan Pas banget nih Hujan-hujan gini Makan ini Yang berpuah Dan Anget Kita bahagikan dulu ya Disini nih Wajan yang di wajannya Oke Oke guys Nih Udah jadi nih Opor ayam Ala si eneng Liat nih Hmm Wangi banget Warnanya juga Cantik banget Kuningnya Hmm Mengjiburkan Disini si eneng ada Mangkok kecil Jadi mau nyisihin dulu kesini Mau nyobain nih Opor ayamnya Ya Kita coba dulu Mana ya Kayaknya sayap Karena si eneng sukanya Yang sayap nih Kita masukkan kesini Pakai kuah ya Kita coba dulu ya guys Nih Suruput dulu ya Hmm Enak banget Kuri banget Eh Ada nasi Anget Makasih ya Kameramen Udah ngasih nasi Cocok banget nih Pake nasi Ah Ancelomin saja Ke nasi ya guys Ayamnya Tuh Kita perulukan aja nih Kedalam nasi Kedalam nasi nih Wuuu Curuluk 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 Seperti ini aja ya Karena si eneng mau dikuah nih Kalau makan opor nih Enak banget Makasih ya Kameramen Udah bawain nasi putih Nanti dikasih deh Kita coba ya Tuh guys Lihat Hmm Ayamnya kita lahapkan nih Kedalam Bersi Eneng Bismillahirrahmanirrahim Hmm Enak banget Pas banget nih Makan pake opor ayam Pedok Pisan Enak banget nih Hmm Bumbunya ngeresep banget nih Kedalam Tulang-tulang Si ayam ini Sama daging-dagingnya Empuk banget Apalagi Bumbunya ini Pedok Pisan Pas banget nih Buat jadiin Makanan lauk Hmm 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 Sudah sak Kalau makan opor Ini Neng Serasa lebaran Tapi sayangnya Gak pake baju baru Tapi gak apa-apa deh ya Makan aja Yang penting Enak Ini Ngunah Pisan Pedok Pokoknya Nama nih guys Kita lahapkan lagi Kedalam mulut Guys Hmm Dilihat tuh Ayamnya tuh kan Hmm Saking empuknya Gampang banget Buat dibelah Tuh kan Kita coba Pake nasi Enak nih Kita coba Sedang-sedang Madaim Hmm Hmm Enak banget Coba lagi Ah Hmm Pedok-pedok-pedok Enak banget Yang di rumah Jangan ngiler ya Jangan ngiler Awas Tapi harus bikin Nih Praktekin Resepnya Sini Pasti ketagihan Dijamin Pedok Pisan ya Hmm Makan dulu ya guys Hmm Karena Karena Si Eneng Menghabiskan Opornya Dan kasihan juga Kameramen Pasti juga mau kan Jadi udah dulu ya guys Yang di rumah Tonton terus ya Channelnya Si Eneng Dan jangan lupa juga nih Komen Pengen dimasakin apa nih Sama si Eneng Pasti si Eneng dipasakin Yang pedo nih Ya oke Dan jangan lupa juga Like, komen, dan subscribe ya Subscribe ya Guys yang di rumah Dan jangan lupa juga Tombol loncengnya Harus di apa? Diklik Oke Sampai berbunyi Teng-teng-teng Oke guys Dadah Si Eneng mau makan lagi ya Dadah Kita bolahkan lagi nih Ayamnya nih Makan dulu Teng-teng-teng-teng-teng-teng selamat menikmati